hai hai oh baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa teman-teman semuanya pada saat saat kali ini kita akan membahas tentang Hai kelanjutan dari video sebelumnya yang mana video sebelumnya kita membahas tentang kalkulator yang membahas tentang desain membuat desainnya namun pada video kali ini kita akan lanjut pada tahap coding dimana kita akan memberikan kode-kode yang bisa di sehingga kalkulator ini dapat berjalan dengan baik nah pertama kali kita perlu rename ini namanya button 1 button 2 button 3 dan seterusnya kemudian button tambah kali bagi tambah kurang juga seperti demikian tersebut set di propernya seperti ini nah selanjutnya Hai lakukan tahap coding tahap coding itu sendiri dapat dilakukan dengan cara double-klik pada button itu kemudian berikan script coding seperti ini Hai mana ini untuk membaca string yang ada pada display textbox kemudian menceknya apakah udah ada kalau sudah ada maka kalau belum ada maka isi dengan satu untuk batang satu kemudian kalau sudah ada maka apa yang udah ada itu disisipkan satu di belakangnya begitu juga untuk eh eh angka yang selanjutnya angka lima kan lapan dan seterusnya juga demikian scriptnya seterusnya sama nah gunanya apa untuk menyisip di belakangnya jadi ketika diisikan satu jenis klik dua maka dia tidak akan menimpa tapi menambahkan di belakang jadi 12-nya akan muncul seperti itu kemudian untuk pada untuk tahap pada tombol operator aritmatiknya itu juga demikian kita tambahkan seperti ini nah kita convert kedalam flood string yang kita ambil dari display textbox nya kemudian ada ini tampung operatornya gunanya untuk menampung ketika di dekat tombol tambah tombol operator tombol tambah sekali bagi tambah kurang itu juga itu disimpan sini ini di di tampung operator dan OPR itu di deklarasikan di atas di deklarasikan di bagian atas nah disini kita harus deklarasikan dulu supaya dia bisa menyimpan sementara eh data yang sebelumnya nah setelah itu maka untuk tombol-tombol yang lain juga demikian cukup copy kemudian buka kali pes sana kemudian operatornya ganti dengan kali opernya ganti dengan kali kemudian untuk kurang bagi juga demikian ganti dengan bagi nah sepertinya itu pada tahap Oh kalkulasinya kalkulasinya nanti ada di sini nah ini akan hanya untuk mengambil datanya untuk menampung sementara kemudian di sini akan dieksekusi operasinya seperti ini nah diambil data yang Oh pada display udah ada belum kalau belum ada dia kosong defaultnya kalau udah ada kita ambil dita masukkan ke dalam tampil dia kita ambil kemudian cek operatornya rata-rata apa kalau operatornya tambah maka tampung OPR tambah tampil maka yang itulah yang akan di jumlahkan jadi data data yang diantikan sebelumnya di jumlahkan dengan data yang diantikan kemudian setelah menekan tombol aritmatiknya dan hasil maka akan ditampilkan ke dalam display nah itu kita bisa lihat hasilnya seperti apa nah seperti ini misalkan 1 2 12 kita coba kurang 2 sama dengan 10 kita tambah 5 sama dengan 15 kita kali 2 sama dengan 30 kita bagi 3 sama dengan 10 nah seperti itu semuanya udah berjalan dengan baik dan klik tombol clear untuk memastikan display nah mungkin seperti ini secara singkatnya nanti untuk scriptnya kita akan share ke dalam blog kita teman-teman nanti bisa lihat di sahabatade.wordpress.com nah disana kita akan share script kodenya seperti apa nah mungkin ini video tutorial kali ini saya bisa sampaikan silahkan jangan lupa like share subscribe dan kritik dan sarannya silahkan diisi di kolom komentar ya demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh